Intro Halo Magenter selamat datang di channel Magenta Automotive Intro Siapa sih yang gak tau mobil pabrikan Suzuki? Pastinya Magenta sudah gak asing dong dengan mobil-mobil tersebut Memang Suzuki selalu memberikan mobil terbaru yang sangat elegan dan juga modern Inilah yang menjadi daya tarik utama bagi para customer setia untuk membeli mobil produksi Suzuki ini Setiap tahunnya Suzuki memberikan kejutan dengan berbagai inovasi baru terhadap mobil produksi mereka Nah di tahun ini Suzuki memberikan nuansa lebih fresh pada mobil Suzuki Ignis 2021 Beberapa pembaruan pun diberikan untuk menarik minat pembeli Sasaran pembeli tahun ini pun mencakup anak milenial nih Magenters Mereka juga bersaing dengan mobil pabrikan lainnya yang gak kalah terkenal Namun dengan segala kelebihannya Suzuki yakin bahwa Suzuki Ignis bisa bersaing nih di pasar Indonesia tahun ini Halo bagaimana sih spesifikasi Suzuki Ignis yang terbaru? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut kece badai Suzuki Ignis 2021 lebih canggih dan murah versi dari Magenta Automotive Bagaimana ya desain eksterior dari Suzuki Ignis 2021? Memang ya kalau pabrikan besar dan terkenal selalu memberikan inovasi terbaru yang menggemparkan pecinta otomotif Suzuki di tahun ini pun mengebrek dengan Suzuki Ignis 2021 nya Tentunya Magenters beberapa pembaruan dilakukan untuk menarik minat para pembelinya Anak-anak milenial masuk ke dalam sasaran pembeli mobil ini Hal ini pun diperkuat nih dengan memberikan sentuhan sporty di bagian desain eksterior dari Suzuki Ignis Memang di jaman sekarang ini mobil SUV dengan tampilan sporty sudah sangat banyak di pasaran Suzuki pun pastinya tidak mau ketinggalan dan memberikan sentuhan luar biasa di Suzuki Ignis 2021 Dimulai dari bagian depan ya Mobil ini mengusung konsep calm cell bonnet dan hal ini pun membuat mobil ini terlihat sangat stylish Rancangan grill depan yang memanjang dan memuat lampu utamanya Pastinya membuat bagian depan mobil ini pun sangatlah apik Untuk lampu utama di bagian depan sendiri Suzuki Ignis 2021 memakai headlamp tipe LED projector headlamp dengan DRL Dengan pastinya varian yang tinggi Hal ini pun membuat pencahayaan mobil ini pun sangat baik di malam hari Lalu di bagian bawah bumper depan ada fog lamp sebagai pemanis Tentunya lampu ini pun juga sangat membantu penerangan saat cuaca hujan Saat kepuncak dan cuaca berkabut pun tidak usah khawatir Penerangan fog lampnya pun bisa membantu oleh para pengemudinya Di bagian samping sendiri tidak ada perubahan yang signifikan nih Magenters Hampir samalah dengan Suzuki Ignis keluaran sebelumnya Lanjut ya ke bagian belakang Suzuki Ignis terlihat sangat elegan Mengusung high mount stop lamp berteknologi LED Kombinasi dari pencahayaan lampu di bagian belakangnya juga sangat baik Dan pastinya seimbang Aduh keren banget gak sih Magenters Nah sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Ini dia bagian interior dari Suzuki Ignis 2021 Sekarang kita bahas yuk bagian interiornya Magenters Tadi kan kita udah bahas ya bagian luarnya Masa gak bahas bagian dalamnya Nanti gak lengkap dong Di bagian dalam Suzuki Ignis 2021 ini juga gak kalah keren dengan mobil lainnya Magenters Saat membuka pintu kita akan disuguhkan bagian dalam dengan dominasi warna hitam dan abu-abu Di bagian dashboardnya diberikan warna putih yang memberikan kesan elegan Walau dari luar mobil ini terlihat kecil Tetapi kabin di dalamnya cukup luas dan nyaman banget Di bagian setir kemudi Suzuki Ignis 2021 ini dibuat sangat sporty Selain itu Magenters setirnya juga sudah dilengkapi dengan multi information display Yang sangat informatif untuk para pengemudinya Wah keren banget gak sih Di bagian setir kemudi ini pun dibuat senyaman mungkin untuk pengemudi Dilengkapi dengan tombol navigasi yang sudah menyambung langsung pada panel di height unit mobil ini Dengan demikian maka kan membuat pengemudinya pun lebih mudah Dalam mengatur atau mengontrol musik maupun mp3 Tanpa mengganggu pandangan Mengingat hanya cukup memencet tombol navigasi pada setir kemudinya Wih kece badai ya Jog yang ada di dalam kabin pun sangatlah empuk Tentu saja ini dikarenakan Suzuki selalu memakai material yang berkualitas tinggi untuk mobilnya Kenyamanan pun akan didapatkan oleh pengemudi dan penumpangnya Sehingga perjalanan sejauh apapun tidak akan terasa Perjalanan kalian pun akan terasa menyenangkan dan pastinya sangatlah nyaman Fitur canggih yang ada di Suzuki Ignis 2021 Bukan Suzuki namanya kalau mobil SUVnya tidak dilengkapi dengan fitur canggih dan modern ya Suzuki tidak pernah main-main dalam memberikan fitur untuk setiap mobil produksinya Hal ini membuat banyak pelanggan setia tidak mau berpindah ke lain hati Beberapa fitur hiburan pun disematkan di mobil ini Seperti bluetooth tipe GX Dan pengaturan suhu ruang kabin atau climate control and heater Semuanya pun didesain dengan sangat apik dan juga modern Lalu semua tombol yang ada di dashboard ditampilkan dengan forma digital Dan selain fitur hiburan Suzuki Ignis juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang saat menjaga pengemudinya Serta penumpangnya lama genter seperti dual airbag Yang siap setiap saat untuk melindungi penumpang saat keadaan genting Ada juga fitur pengereman ABS Ini pastinya berguna untuk mengatur kecepatan laju dari Suzuki Ignis 2021 Dengan adunya fitur ini pengereman yang dilakukan akan sangat mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya Maka tidak usah takut ya Akan bosan saat melakukan perjalanan jauh atau terjebak macet saat mengendarai mobil satu ini Karena ternyata Suzuki Ignis 2021 pun dilengkapi dengan fitur hiburan pemutar musik Jadi kalian bisa ditemani alunan musik di setiap perjalanan yang kalian lakukan Semua fitur tadi tentunya menjadi nilai tambahan yang dimiliki oleh Suzuki Ignis 2021 Gimana magenters? Menurut kalian canggih gak sih fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini? Gimana sih mesin dari Suzuki Ignis 2021 ini? Yang terakhir kayaknya gak bakal lengkap kalau kita gak bahas dapur pacu ya dari Suzuki Ignis 2021 Suzuki selalu memberikan mesin dengan kualitas nomor satu untuk setiap mobilnya Di Suzuki Ignis 2021 ini mesinnya juga sangat gahar nih magenters SUV garapan Suzuki ini pun kabarnya akan mengandalkan mesin tipe K12M Yang memiliki kapasitas hingga 1.197 cc dengan 16 katup dan memiliki konfigurasi 4 silinder Mesin tersebut pun juga tak sembarangan Pasalnya susunan mesin yang dibuat Suzuki Ignis ini pun diklaim mampu memberikan tenaga maksimal yang cukup lah tinggi Dimana mesin tersebut mampu menghasilkan daya tenaga maksimal hingga 83 PS pada putaran ke 6.000 RPM Sementara itu untuk maksimal torsi yang mampu dicapai yaitu 113 Nm pada putaran ke 4.200 RPM Bahkan konsumsi bahan bakar dari mobil ini pun diketahui mencapai 23,64 KPL Untuk transmisi manual dan 23,44 KPL untuk transmisi auto gear shift atau AGS Tuh kan Magenters sudah bertenaga irit bahan bakar lagi Memang idaman banget deh mobil ini Untuk satu unit Suzuki Ignis 2021 dihargai dari Rp175.000.000 hingga Rp205.000.000 Semua ini pun tergantung nih dari jenis yang dipilih ya Gimana harganya terjangkau bukan? Bagaimana Magenters tertarikah untuk membelinya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya